oke 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi semuanya ya oke teman-teman sehat-sehat selalu kita murah rejeki dan semoga panjang umur amin ya rabbal alami baik teman-teman ya di video ini kita akan membahas tentang mobil tesla Elon Musk terdaftar di Pimol ya Pimol apakah harga sesuai dengan nilai konsensus ya jadi mobil tesla model 5 ya di sini dan model 3 kini telah terdaftar di Paxing Shop dengan label harga di Pai ya ini adalah pertama kalinya merek tesla akan terdaftar di platform anak perusahaan Pai ya peluncuran Pichine Mall ya perusahaan P sejak peluncuran Pichine Mall itu maksudnya lalu mobil tesla tidak umum ya dan tidak murah sehingga kehadiran mereka di mall digital dengan kesiapan pedagang untuk mengumpulkan pembayaran dalam Pai penandakan terobosan yang tertunda bagi komunitas Pai pelopor masih optimistis bahwa model tesla smartphone juga akan terdaftar segera setelah diluncurkan secara resmi nah kemudian Paxing Shop adalah mall digital yang menerima Pai dan Yuan China untuk pembayaran pada produk apapun yang terdaftar di platformnya teman-teman ya ini makin hari makin mantap makin luar biasa teman-teman ya Wow kemudian CEO Tesla Elon Musk memiliki minat pada aset kripto dan telah banyak berinvestasi dalam Bitcoin Ethereum Litecoin dan Dogecoin dia saat ini dikabarkan akan melakukan beberapa pembicaraan dengan pemerintah Nigeria mengenai minatnya untuk menambang lithium ya di negara tersebut kemudian menurut pengamatan di Paxing Paxing Shop mobil tesla interdaftar memiliki harga mulai dari 20 pay hingga 38 pay namun nilai pasar model tesla 5 adalah sekitar 104.990 dolar sampai 156.990 dolar yang berarti harganya tidak sesuai dengan nilai konsensus pay ya ini gambarnya teman-teman ya dan ini ada di Paxing mall nih lihat ya harganya hanya 8,7 teman-teman kita geser ke kanan ini harganya 20,1023 kalau dalam bentuk yuan itu sekitar 8889.990 nah kemudian model yang lain lagi ya ini di sini ya ini adalah naked care kemudian tesla imported model S harganya 20 dolar eh 20 pay teman-teman ya nah ini dia tesla care terdaftar di mall digital Paxing ya oke kita lanjutkan dulu informasinya supaya melengkapi ya mobil lain yang diri yang ditemukan di platform adalah berbagai model Rolls-Royce kemudian Mercedes-Benz Toyota Honda Ferrari Polpo Suzuki Ford Landroper dan banyak lagi yang lainnya teman-teman ya makin mantap lah kalau seperti ini kesimpulannya tesla adalah produsen kendaraan listrik dan perusahaan eh eh sebentar ya dan perusahaan energi bersih yang dipimpin oleh miliarder Elon Musk Tesla juga merupakan penjual kendaraan listrik ya plug-in terbesar ya kemudian Tesla adalah salah satu perusahaan paling berharga di dunia dan tetap menjadi membuat mobil paling berharga di dunia dengan kapitalisasi pasar lebih dari 840 miliar US dollar pada tahun 2021 perusahaan memiliki penjual kendaraan listrik baterai dan kendaraan listrik eh plug-in ya atau plug-in paling banyak di seluruh dunia menangkap 21 persen pasar baterai listrik murni atau murni listrik dan 14 14 persen pasar plug-in ya termasuk hibrida plug-in melalui anak perusahaannya Tesla Energy perusahaan mengembangkan dan merupakan pemasang utama sistem foto volta di Amerika Serikat ya itu teman-teman ya udah lah kalian tinggal pilih aja rencananya kalian mau beli yang mana jika yang demikian ini nanti sudah terrealisasi maka impianmu semakin dekat dan tentu saja akan menjadi kenyataan teman-teman ya Nah jadi saya pikir tidak ada lagi lah yang kita ragukan terkait dengan perkembangan pi network kecuali kecuali ya kecuali memang anda sudah tidak tidak merasa penting lagi dengan pi network saya pikir itu hak kita masing-masing hak pribadi kita itu soal privasi kita kalau kemudian misalnya kalian tidak berminat silahkan dicopot aja ya ah teman-teman semua bahwa pi network adalah salah satu yang kita tambang secara gratis ingat ini adalah rezeki harusnya kalau kita mau berpikirnya seperti itu jadi janganlah menolak rezeki karena ini gratis ya buat kita sikapi saja dengan bijak dan positif sehingga kita tidak terbebani oleh berbagai persoalan yang kesannya lambat KYC yang lambat mainnet yang lambat open mainnet yang lambat respon dan lain-lain nah ini hanya soal waktu ya teman-teman jadi saya pikir ya kalau memang kalian pun sudah enggak lagi ya sudah dicopot aja dicopot abaikan ya dan ya sudah nanti ya kalian boleh kerjakanlah yang lain-lain itu aja saya pikir nggak usah lah repot-repot nggak usah ribet-ribet nggak usah pusing-pusing ya mikir repot network kalau memang sudah enggak mau lagi nah bagi yang masih komitmen konsisten dan masih tetap istikomah ya sudah jalani saja karena ini hanya soal waktu teman-teman ya jadi kita lihat hari ini bahkan mobil Tesla mobil yang diproduksi di perusahaan Tesla dengan pemilik miliarder orang terkaya di dunia adalah Elon Musk ya gambarannya sudah sudah sampai pada tahap seperti ini nah kalau ini tidak benar pasti Elon Musk akan komplain pasti Elon Musk akan mempersoalkan ya hal-hal seperti ini ya teman-teman itu saja informasinya dan sangat luar biasa mudah-mudahan anda sukses semuanya salam kaya rami rami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati